Bismillahirrahmanirrahim Sholahuddin Sholahuddin ini pandai besi Jadi tukang besi yang biasanya numpah besi itu Nah dia merenung disitu termenung Tiba-tiba dia dengar ketuan besi itu Yang teng-teng yang membentuk Apalah kalian saya tidak tahu di Jogja dimana ya Pandai besi sekarang tidak Mungkin tidak populer Tapi dulu ada tukang besi Nah lama-lama bunyi ketuan ini di telinganya Rumi Kedengaran kayak bunyi wirid Kayak bunyi Allah 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 Terus di setiap ketuanya Dan secara tidak sadar tubuhnya bergerak Mengikuti irama ketuan besi itu Dari situ nanti terus dia berputar Dari situ nanti lahir Wirling Dervis Yang terkenal dalam Torekot Yang di Apa Torekotnya Rumi itu namanya Torekot Maulawiyah Oke Jadi Torekot Yang Dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya Yang namanya Syekh Husamuddin Di tarian ini ada beberapa kunci ajarannya Rumi Ya kalian lihat lah kemarin di masjid juga ada Itu ada rumusnya Mungkin kalian lihat ini kan semakin muter semakin cepat Semakin lemah semakin cepat Ada yang tanya kok tidak pusing ya Tidak Ada rumusnya Kalau ingin tidak pusing Yang pertama Waktu muter Kepalanya jangan ikut muter Jangan ikut tenggeleng Jangan ikut tengangguk Yang kedua Jangan merem Kalau merem Ada kenyodongan lebih busing Yang ketiga Jangan lirak-lirik Pandangan matanya harus lurus Jadi yang gerak cuma badannya Posisi tangan itu penting Tangan kanan menunjuk ke atas Tangan kiri ke bawah Ini menjemput Menunggu hidayah dari Allah Kalau sudah dapat disebarkan ke bawah Jangan di Lek dewe Bosa Jawa nih Aja tipe dewe Kalau dapat ilmu banyak Kalau dapat Yang penting-penting Ya disebarkan Jangan pelit Jangan nunggu diundang dan dibayar Baru mau ngajar Ya Uang ilmu kamu gak beli Saya selalu bilang Ilmu itu Bukan karena usaha kita Tapi dikasih Allah Kalau belajar itu Kewajiban kita Tapi dapat ilmu atau tidak Itu terselah Allah Makanya kadang-kadang Ada mahasiswa Kuliah kok ngantuk Jangan dimarahin Mungkin memang belum rezekinya Dapat ilmu Dari dosennya Jadi Ini menjemput hidayah Yang ini Menyebarkan Terus muter Mutarnya Berlawanan Dengan jarum jam Yaitu ada filosofinya Kayak Tawaf itu kan Berlawanan dengan jarum jam juga Ya mungkin filosofinya Kalau manut jarum jam Itu berarti Ikut ritmenya dunia Ikut ritme Sehari-hari Tapi yang spiritual Itu ritmenya Di balik Kita geraknya Tidak mendatar Tapi ke atas Saya sering Kasih ilustrasi Kalau kamu sudah Ngemur Masang mur Kamu muternya Kan harus berlawanan Dari arah jarum jam Baru murnya Lepas ke atas Tapi begitu Kamu searah jarum jam Murnya akan Semakin mancep Semakin ke dalam Maka tarian ini Juga muternya Berlawanan Biar ada Energi vertikalnya Energi ke atasnya Itu diantara rahasianya Ada topinya Topi ini Kalau di rumi Topi yang tinggi itu Itu Isarat dari Kuburan Makam Nisan Maksudnya apa Kuburan dari ego Kuburan dari nafsu Hasrat duniawi Itu kan Topi yang Tidak keren sama sekali Karena memang Simbol dari nisan Simbol dari kuburan Kamu jalan-jalan di mal Pakai itu Mesti dilihat Banyak orang Tidak keren Karena memang Simbolnya bukan simbol Untuk keren-kerenan Dia simbol dari ego Terus Baju putih Itu Ya Ego yang sudah Kamu kubur Dalam dirimu Sekarang Kasihlah yang putih Ditutupi oleh cahaya Amal baik Kesucian Nanti Kalau pertunjukan Biasanya ada Ada fase Ketika Yang di tengah Pakai jubah hitam Jubah hitamnya Dibuang Itu berarti Membuang Semua yang hitam-hitam Yang jelek-jelek Untuk lahir sendiri Jadi putih Terus Nanti ada gerakan Kayak orang Kedinginan itu Nah ini Gerakan menyatu Angka satu Tauhid Dan seterusnya Itu wawasan kecil aja Jadi kamu Jangan heran Kalau ada jenis Tari semacam itu Itu ada makna Spiritualnya Nari saja Tanpa makna Ya emang-emang Yang lihat Tari juga Harusnya bisa Ngambil makna Kalau dalam Sufi Jenis semacam ini Namanya Sama Sama itu Seni mendengarkan Dengan mendengarkan Terus kamu tergerak Mengalami Kedekatan Sama Tuhan Kan kadang-kadang Ada orang yang Kalau wiritan sendiri Dia susah Dekat sama Allah Susah tergetar hatinya Tapi begitu mendengarkan Mendengarkan orang ngaji Mendengarkan lagu-lagu Spiritual itu Hatinmu tergetar Mendengarkan lagu Apa Religius itu Kamu kadang-kadang Kan bisa nangis Apalagi pas Duitin Teng Kok sedih ya Aku Kapan Ini kan gitu Nah itu Tapi kalau Wiritan sendiri Tidak Kan ada yang gitu Maka Teknik mendekat ke Allah Itu sufi Macem-macem Kalau di torekotnya Rumi Ini pakai tari Tarian sama Namanya Kan ada musiknya Nanti kan Dan musik itu yang Bikin ekstaso Lebih cepat Oke Itu Wirling Darwish Namanya Teori Tentang Darwish yang Berputar Terima kasih